Persoalan sampah plastik masih menjadi perhatian serius, lantaran sangat berpengaruh dalam pencemaran laut. Maka dari itu, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PSDKP Tarakan berharap banyak pihak yang terlibat dalam pemberhatikan pencemaran laut di kota Tarakan melalui dukungan semua pihak, salah satunya media sebagai ujung tombak pemberitaan. Kepala PSDKP Tarakan Ahmadon mengungkapkan, adanya aksi nyata yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran laut di Tarakan salah satunya dengan mengadakan bersih rutin di kawasan pesisir laut. Baginya menanggulangi pencemaran laut bukanlah hal mudah, apalagi kebiasaan masyarakat yang membuang sampah plastik di pesisir laut sudah menjadi hal yang biasa. Untuk mengubah hal tersebut, memerlukan peran semua pihak. Kepada media, ia berharap ada peran dalam mengkampanyekan peduli akan pencemaran laut yang sering terjadi. Dilanjutkannya, tidak hanya mempengaruhi pencemaran air laut, namun sampah plastik juga akan berpengaruh dengan hasil tangkap perikanan oleh nelayan. Baginya persoalan pencemaran laut bukanlah isu lokal, namun seringkali menjadi isu global. Sehingga perlu adanya aksi nyata yang harus dilakukan. Saat ini untuk di kota Tarakan, sudah adanya perwali nomor 9 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Diharapkan perwali itu bisa menjadi pemicu adanya kemauan pemerintah daerah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Tarakan. Dengan diterbitkannya peraturan daerah. Mungkin kita coba memulai dari hal yang kecil-kecil dan yang bersih rutin kalau menurut saya. Setiap bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan. Atau tadi yang disampaikan oleh teman-teman media, ada masanya pasang surut tertinggi, pasang surut terendah. Kalau istilah di sini air mati, air hidup. Mungkin pada saat air mati, sampah itu kan tinggal. Dan dari saat itu mungkin kita bisa lakukan akses dengan masalah-masalah.